Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas rangkuman bursa transfer pemain timnas Indonesia Maarten Paes menuju Bundesliga Elkan Bagot nasibnya merana Undian kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3 Zona Asia Reuni Indonesia-Irak tak terhindarkan Reuni timnas Indonesia dan Irak nyaris tak bisa terhindarkan Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pasalnya Indonesia dan Irak berada di pot yang berbeda Dalam perjalanannya, Indonesia memiliki rekor buruk menghadapi Irak Dari sembilan pertemuan yang telah bergulir Delapan di antaranya berakhir dengan kekalahan Pencapaian terbaik Indonesia kontra Irak adalah imbang pada tanggal 16 Maret tahun 1973 Indonesia dan Irak sendiri teranyar berhadapan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Di pertandingan Tandang, Indonesia takluk 51 Dan di laga kandang Irak kembali menang 02 Tim asuhan Sintayong diketahui berada di pot 6 bersama Kuwait dan Korea Utara Sedangkan Irak di pot 3 bersama Uzbekistan dan Uni Emirat Arab Pada pengundian atau drawing nantinya, 18 tim yang ada dibagi ke dalam 3 grup Satu grup berisi total 6 negara dari pot yang berbeda-beda Sehingga Indonesia dipastikan mendapatkan grup yang tidak mudah Babak fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 menggunakan format Double Round Robin Ada pun yang dimaksud Double Round Robin adalah setiap peserta akan bertemu dengan peserta lainnya 2 kali Satu pertemuan dilakukan sebagai tuan rumah atau kandang dan satu pertemuan sebagai tamu atau tandang Sehingga total Indonesia akan memainkan 10 pertandingan Masing-masing 5 laga home dan 5 partai awai Pengundian kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 3 zona Asia sendiri bergulir pada tanggal 27 Juni tahun 2024 Bursa transfer pemain sudah kembali dibuka Beberapa pemain timnas Indonesia dan keturunan menjadi incaran sejumlah klub Eropa Beberapa pemain timnas Indonesia dan keturunan yang berkiprah di luar negeri tampil cukup impresif bersama klubnya Hal ini membuat sejumlah klub tertarik untuk memboyongnya dalam bursa transfer pemain Juni ini Lantas, siapa saja pemain timnas Indonesia atau keturunan yang masuk daftar kali ini Berikut ulasannya 1. Maarten Paes Penjaga gawang yang belum lama ini resmi menjadi warga negara Indonesia Dikabarkan menarik minat salah satu klub Liga Jerman atau Bundesliga Dikutip dari laman transfer mat Maarten Paes masuk ke radar pencari bakat klub Liga Jerman di bursa transfer musim panas ini Tampil sangat apik bersama FC Dallas di MLS Nama Paes dikabarkan sudah masuk radar scouting klub Bundesliga Tulis akun X-Transformat 2. Elkan Bagot Elkan Bagot dikabarkan tidak menjadi bagian dari rencana Ipswich Town yang bakal tampil di Premier League pada musim ini Pemain berusia 21 tahun ini dirumorkan bakal pergi dari Ipswich Town dengan status pinjaman Lulusan Akademi Ipswich Town seperti Elkan Bagot, Corin Daba, dan Idris El Mizouni kini berada pada tahun terakhir kontrak mereka Setelah masing-masing menjalani beberapa masa peminjaman Saya dapat melihat Bagot dipinjamkan lagi Dengan Daba dan El Mizouni dijual dengan harga murah Tulis ulasan dari Isanglian Daily Times 3. Jay Izzes Berhasil membawa Venezia FC promosi ke Serie A Membuat Torino dan Parma tertarik menggunakan jasa Jay Izzes Kabar ini disampaikan media Italia Tutosport yang menyebut bahwa pelatih Paolo Fanoli ingin memboyongnya ke Torino Selain itu, ada juga minat dari Parma untuk memperkuat lini pertahanan mereka jelang Serie A Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya Comment, like and sabre agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini